Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, anak-anak sehat semua? Sehat Ini barusan istirahat Mas Ilham tadi jajan apa di kantin? Oh gak jajan Mbak Indri jajan apa di kantin tadi? Oh gak jajan juga, posa ya? Oh ya Oh meninta di kantin Ya tadi yang sudah jajan sudah kenyang ya Berarti yang belum jajan tidak apa-apa Nah berarti sudah siap untuk melanjutkan pelajaran hari ini? Siap? Sudah siap? Silahkan yang masih belum fokus Mas Iqbal sudah siap untuk melanjutkan pelajaran siang ini? Sudah siap ya? Baiklah Jika sudah siap, ibu akan bertanya Mada Darsunalan Jika di minggu kemarin ibu mengajar bahasa Arab Dan menanyakan Mada Darsunalan Anak-anak menjawabnya Darsunalan Al-Lughatul Al-Rabiyah Nah sekarang kita pelajarannya Akhlak Silahkan boleh dijawab menggunakan bahasa Arab juga Ketika nanti ibu guru yang mengajar ya Di pelajaran agama Islam Ketika ibu menanyakan Mada Darsunalan Yuk Darsunalan Al-Akhlaq Ya hari ini kita akan belajar akhlak Masih melanjutkan di pekan yang kemarin mengenai akhlak Kita belajar mengenai apa? Siapa yang masih ingat? Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Siapa yang masih ingat? Orang tua dan Orang tua dan guru Ya Nah hari ini kita akan melanjutkannya lagi Akan melanjutkan jika kemarin kita sudah belajar mengenai pengertiannya Kemudian dalil-dalilnya Kemudian sekarang kita akan mempelajari mengenai Adab Terhadap Adab kepada Orang tua dan guru Nah Mengenai adab kepada orang tua dan guru nih Sekarang ya anak-anak semuanya Siapa disini yang dari putra? Siapa yang disini yang mau membantu ibu? Angkat tangan Gak ada yang Kita akan belajar mengenai adab kepada orang tua dan guru ya Ya siapa yang mau membantu ibu? Gak ada Mas Hakim minta tolong maju ke depan? Ya bagus Mbak Esti minta tolong ya maju ke depan? Ya sini Ibu punya sesuatu Ya Silahkan Mas Hakim Tak kasih separuh Ya Mbak Esti juga Silahkan untuk teman-teman semuanya Diharapkan semuanya berdiri Ya Berdiri semuanya Silahkan tinggalkan Handphone Mungkin yang masih membawa handphone ya Kalau yang tidak membawa handphone Ya tidak Ya Silahkan yang masih menggunakan handphone Handphonenya dimasukkan ke tas dulu Ya Kita akan fokus belajar siang ini Semuanya harap berdiri dan keluar dari bangkunya Yuk semuanya merapat ke depan berarti Ya Semuanya keluar dari bangku ya Karena akan ada sesuatu yang harus kalian dapatkan dan harus kalian miliki Ya Sudah Jika sudah Silahkan Perhatikan ibu guru Perhatikan ibu guru Perhatikan ibu guru Apa yang akan kita lakukan siang hari ini adalah Ya Yang akan kita lakukan siang ini adalah Silahkan yang putri Mas Josep putri apa? Ya Mas Yusuf Oh iya Mas Yusuf Ya Silahkan yang putri Pastikan diri kalian mendapatkan satu kertas warna biru di tempatnya Mbak Esti Ya Cepet-cepetan Begitu Ya satu orang satu Ya Begitu juga dengan yang putra Silahkan diambil di mas hakim Cepet-cepetan Ayo silahkan Mas Yusuf Satu saja ya Mas Mbak Esti juga ambil Satu Sudah Sudah ya Sisanya dikasihkan ibu guru Sisanya Sisa gak Hakim juga Esti sudah Sudah ya Sudah Sudah ya Coba Semuanya Tepuk satu Baik Nah Silahkan semuanya kertasnya diangkat ke atas Ya Sudah ya Sekarang silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing Jika tulisannya merah berarti dia kelompok merah Jika tulisannya itu biru Tulisannya warna tulisan Warna tuh Warna tulisan Warna tulisan Jika warna tulisan itu merah silahkan berkumpul dengan yang warna merah Jika tulisan warnanya itu biru maka berkumpul dengan biru Dalam hitungan satu detik sudah berkumpul Satu dua tiga Ayo Yang biru sebelah sini Yang biru sini yang merah sini ya Ayo cepet ya Cepet Sudah ya Loh Ini kenapa ini Ya Bingung Mas Udin bingung Ya silahkan ya Jika sudah berkumpul Ayo Baik ya Sudah ya Sudah selesai waktunya Sudah habis Mas Hakim Ayo Ayo Duduk terus Silahkan semuanya duduk Langsung duduk Silahkan duduk Silahkan duduk Yang tulisannya warna merah duduknya disini Tulisannya warna merah duduknya disini Tulisannya warna biru duduknya disini Sudah Mas Udin warna biru silahkan duduk disini Ya Sudah Baiklah anak-anak semuanya Tepuk satu Mas Udin duduk dulu Ya Ya Semuanya Bisa semuanya Pandangannya ke ibu Ya Ibu disini Halo Halo Hai Hai Halo Semuanya pandangannya ke ibu Ibu di depan ya Ya Walaupun kalian melingkar Semuanya harus pastikan Lihat wajah ibu Ya Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin Ya Mengenai adab kepada orang tua Nah Kita akan belajar mengenai Memahami adab kepada orang tua Kemudian yang kedua Kita akan mengungkapkan hikmah dari sebuah cerita yang nanti akan ibu bawakan Kemudian yang ketiga adalah kita akan mengetahui contoh-contoh adab kepada siapa? Orang tua dan guru Bagus Kita akan melangkah yang selanjutnya Kira-kira Satu kata dari kelompok sini Setelah melihat gambar ini Apa? Zakir naik Yang ini? Siapa? Bayi Ibu Oke Sudah lihat ya tadi gambar di atas Sudah tidak mencermati gambar lagi Gambarnya tadi Nah Dari gambar yang ini tadi Terlihat bahwa disitu ada gambar keluarga Ada anak dan ada i? Ibu Ada anak dan ada ibu Selanjutnya Dibaca tulisannya mas hakim yang kenceng? Silahkan disimak baik-baik Ya Silahkan disimak baik-baik Silahkan disimak baik-baik ceritanya Ya Baiklah Mana yang tulisannya warna merah? Kelompok sini ya Kelompok yang warna biru Tulisannya biru Sini Silahkan Simak cerita yang akan ibu bawakan Simak cerita yang akan ibu bawakan Nanti kalian diskusikan Diskusikan Ya Diskusikan Setelah cerita yang akan ibu bawakan itu selesai Kalian diminta untuk Mengungkapkan hikmah Ya Pertama apa? Mengungkapkan hikmahnya Kemudian yang kedua Sertakan doa yang berkaitan Nanti di akhir ibu membacakan ceritanya Kalian membacakannya dengan serempak Karena kekompakan kalian akan menjadi penilaian akhir pada pembelajaran hari ini Siap? Siap ya Ceritanya adalah Sudah siap memperhatikan? Siap Ceritanya adalah Cerita ini datang dari negara Jepang Konon Di sana itu Memiliki budaya Memiliki budaya yang Memperlakukan orang tua itu Dibuang di tengah hutan Dibuang di tengah hutan Kemudian Alkisah Ada seorang anak Yang menggendong ibunya Untuk ibu yang sudah tua tentunya Yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi Kemudian digendonglah oleh sang anak itu Dibawa ke tengah hutan untuk dibuangnya Kemudian Tanpa sepengetahuan si anak Ibu Ibunya yang digendong di punggung anaknya itu Mematahkan ranting-ranting Pohon dari perjalanannya Selama perjalanannya Tanpa sepengetahuan anaknya Ketika sudah disampai di tengah-tengah hutan Yang rimbun Yang gelap Yang menyeramkan Anak itu menurunkan ibunya Menurunkan ibunya di tanah Kemudian Ketika akan beranjak pergi Terasa bahwasannya Anaknya itu Merasa tidak tega Sebelum pergi Ibunya meraih tangan anaknya Wahai anakku Sesungguhnya Kasih sayang dan cinta kasih ibu Dari kamu kecil Sampai Kamu sebesar ini Sungguh-sungguh sangat besar Bahkan tidak terkurang sedikit pun Dari rasa kasih sayang ibu Oleh karena itu nak Silahkan yang suaranya Oleh karena itu nak Ibu mau Ketika kamu pulang ke rumah Selamat dari Gangguan di hutan Tidak tersesat dari Arah menuju pulang Oleh karena itu Ibu mematahkan ranting-ranting Sepanjang perjalanan Untuk tanda kamu pulang Agar tidak tersesat Silahkan nak Tinggalkan ibu disini Nah Kemudian apa ya Kira-kira yang dilakukan sama anak itu Anak itu meraih tubuh ibunya Memeluk dengan erat Kemudian tanpa berpikir panjang Anak itu membawa kembali lagi Ibunya pulang ke rumah Dan hidup bersamanya Anaknya menjaga ibunya Sampai ibunya meninggal Nah dari kisah ini Menjadi teguran keras ya bagi kita Menjadi teguran keras bagi kita Bagaimana selama ini Adab kita kepada orang tua kita Begitu juga dengan guru kita Begitu juga dengan guru kita Adab-adab apa saja yang sudah kita lakukan kepada mereka Apakah kita sudah berbuat baik Apakah kita sudah nurut sama nasihatnya Apakah kita sudah Apalagi Berbuat sesuai keinginannya Apakah sudah Ya Jika yang belum Jika yang mungkin merasa sedih Jika yang mungkin Teringat ibunya gitu ya Lakukanlah Apa yang semestinya kita lakukan sebagai Sebagai anak Ini tadi hutannya Nah kemudian Singkat cerita Anak itu Anak itu membahagiakan ibunya Di akhir hayatnya Sampai akhirnya menjaga ibunya Sampai meninggal Nah dari cerita Yang sudah ibu bawakan Silahkan Ibu kasih waktu Dua menit Satu menit saja Untuk mendiskusikan Hikmah yang dapat diambil Dari cerita ibu Kemudian Nanti silahkan dibacakan Doa yang berkaitan Doa yang berkaitan Nanti silahkan dibacakan Bersama-sama Kekompakan kalian Akan ibu nilai Penilaian gimana bu? Penilaiannya yang pertama Jika kelompok kalian kompak Ibu akan memberikan nilai 80 sampai 100 Jika tidak kompak Di bawah 65 Ya silahkan Didiskusikan Dalam waktu Sesingkat mungkin Silahkan Yuk kelompok merah Dan kelompok biru Ya silahkan Hikmahnya ya Sudah Mbak Indri Kelompoknya siapa? Mas Yusuf Kelompoknya sini Silahkan merapat ke sini ya Mas Yusuf Mas Satria Silahkan melingkar Ya Mas Naim Ya Jangan ada yang membelakangi Kasian itu Mas Alam ya Oke ibu dimana? Oke Permesti Sudah ya Silahkan didiskusikan Semuanya harus ikut berdiskusi Ya Kekompakan akan ibu nilai Ya Waktunya Lima detik lagi Ibu hitung mundur ya Lima Empat Tiga Dua Satu Silahkan ibu Mau Lihat kekompakan Dari Kelompok Merah Silahkan Kelompok merah yang ini Ya Silahkan Hikmah apa yang dapat Diambil? Doanya sekalian yuk Satu Dua Tiga Satu pertanyaan Kapan kalian membaca doa ini? Sesudah sholat Sesudah sholat Baiklah Nilainya ibu kasih 90 Oke Kemudian Kelompok biru Silahkan Hikmahnya Satu Dua Tiga Mas Katrinya Yuk Ya Betul sekali Silahkan dilanjutkan yuk Kelompok biru Satu Dua Tiga Tepuk tangan Hikmahnya panjang Dan Berbobo Berbobo Sekarang doanya Satu Dua Tiga Doanya Satu Dua Tiga Doanya Satu Dua Tiga Rob Bir Fir Lih Wali Wali Daya Warham Huma Kamar Rob Bayani So Giro Satu Satu Pertanyaan Kapan Kapan Kalian Membaca Doa Ini Nilainya Ibu Kasih 90 Baik Sekarang Kita Mengulangi Doanya Doa Berkaitan Dengan cerita Yang tadi Ibu Sampaikan Semuanya Membaca Bersama Sama Dengan Kompak Dua Kelompok Ini Nanti Ada Tambahannya Satu Dua Tiga Bismillah Hir Rah Man Ir Rahim Yang Semangat Rob Bir Fir Lima Esti Lidayah Warham Huma Kamar Rob Bayani So Giro Bagus Semua Kelompok Mendapatkan Nilai Dua Baik Untuk Selanjutnya Selanjutnya Perhatian Masih Di Ibu Yang Terakhir Adab Yang harus Kita Lakukan Kepada Orang Tua Itu Yang Tadi Sudah Ibu Sampaikan Nurut Perkataannya Nurut Nasihatnya Tidak Boleh Mencelanya Kemudian Nah Begitu ya Nah Semoga Dengan Ini Semoga Dengan Pembelajaran Kita Hari Ini Kita Mendapatkan Kita Mendapatkan Pencerahan Apa yang harus Kita Lakukan Kepada Orang Tua Dan Guru Kita Baiklah Kita Tutup Pelajaran Pada Siang Hari Ini Dengan Baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Dari Ibu Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh